Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah al-asran. Rahimakumullah. Kali ini mari kita melanjutkan kembali pengkajian kitab Nasuhi Hulibadnya untuk makalah yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. dan makalah yang ketujuh yang diterima dari Syekh Yahya bin Muadz yang mana beliau yang tidak pernah bermaksud kepada Allah dan seseorang yang begitu mulia. Apa yang disampaikan oleh Yahya bin Muadz yakni yang begitu terpuji perbuatannya yaitu orang yang mulia yaitu orang yang dapat memuliakan dirinya. dengan apa memuliakan dirinya? dan orang tersebut yang begitu berhati-hati sekali agar tidak masuk ke dalam suatu kemaksiatan. Jadi kalau misalkan mendapati suatu maasiat, suatu keharaman maka orang yang bertakwa tentu orang tersebut akan begitu berhati-hati sekali agar tidak terjerumus masuk ke dalam kemaksiatan tersebut. Kemudian disini juga dikatakan dan orang yang bertakwa itu orang yang tidak mendahulukan akan kepentingan dunia. ayat laqaddamaha yakni yang tidak mengedepankan dan tidak mengutamakannya dan juga mengutamakannya atas akhirat seseorang yang bijaksana. ayat musibun yakni yang benar fi af'alihi di dalam perbuatannya wahwa orang tersebut mayam na'u nafsahu orang yang dapat menahan dirinya min muhalafati aklihis salim dari yang bertentangan dengan akal sehatnya. Jadi memang orang yang mulia itu adalah yang mana perbuatannya itu dirinya itu dapat menahan akan dirinya kok bisa dirinya menahan dirinya ya karena kita oleh Allah itu diberikan hawa nafsu sebetulnya musuh yang paling besar di dalam kehidupan kita itu adalah bukan syetan ataupun iblis syetan iblis itu adalah yang menggoda kepada kita tetapi kalau kita tidak tergoda ya maka kita tidak akan tergoda sehingga siapakah musuh yang paling besar wahai ulama mengatakan bahwa musuh yang paling besar itu adalah diri kita sendiri siapa? ya kita, kita diri itu kita sendiri karena memang Allah menciptakan hawa nafsu di dalam diri kita yang mana hawa nafsu itu yang biasanya hawa nafsu itu lebih cenderung lebih cenderung saya katakan keinginannya itu ingin melakukan hal-hal yang mana bersifat duniawi jadi di kehidupan kita ya namanya manusia inginnya hidupnya tidak ingin susah inginnya selalu senang gitu kan tidak ingin sedih selalunya ingin bahagia tidak ingin kita hidup mendapati suatu musibah tidak ingin kita hidup itu mendapati ujian pokoknya pengennya senang-senang aja gitu tidak ingin perutnya untuk menahan lapar tidak ingin gitu matanya ingin melihat sesuatu hal yang indah meskipun hal itu adalah diharamkan ya begitulah diri kita jadi identik diri kita hawa nafsu kita itu ya inginnya melakukan hal-hal yang dapat membahagiakan diri kita seperti itu padahal ya hal itu mungkin saja menjadi menjuruh kepada kita mendapatkan akan suatu kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala nah oleh karena itu karena kita diberi hawa nafsu oleh Allah yang menjurung kepada kita kepada sesuatu keburukan maka Allah seimbangi diseimbanginya itu dengan apa seimbanginya itu ya Allah memberikan akal kepada diri kita akal logika di dalam otak kita ada diri set dengan namanya logika sehingga agar kita selalu berpikir dengan logika akal pikir yang sehat yang mana akal yang Allah berikan pikiran yang Allah berikan itu tidak akan sempurna pikiran itu kalau tidak dimasuki kalau tidak ada baterainya istilahnya seperti itu dengan apa? itu dengan suatu ilmu dengan kejian-kejian ilmu maka tidak akan ada manfaatnya sama sekali akal itu ketika tidak diisi oleh ilmu nah untuk mengimbanginya hawa nafsu itu adalah dengan akal pikiran yang penuh dengan ilmu oleh karena itu kan di dalam pembahasan makolah yang sebelumnya saya menarangkan bagaimana keutamaan dan juga fadilah-fadilah di dalam ilmu yang memang begitu erat sekali di dalam kehidupan kita yang mana menuju kepada suatu kemuliaan yang nanti akan kita dapatkan di akhirat kelas seperti itu saya ingat kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Tasawuf yang mana saya temui di dalam kitab yang mana ditemui di dalam kitab Minhajul Abidin Minhajul Abidin itu adalah intisarinya di dalam kitab Ihya'ulubuddin yang mana Imam Ghazali itu menjelaskan bahwa solusi untuk kita bisa melewati akan rintangan di dalam ibadah jadi ya tentu yang namanya ibadah itu tentu akan ada rintangannya ya karena memang hidup manusia itu tidak akan terlepas satu orang pun dikatakan satu orang pun tidak akan terlepas kehidupan kita di dunia ini dengan suatu ujian kenapa Allah memberikan ujian kepada kita karena itu akan menentukan akan kualitas keimanan kita kita berkata kepada Allah ya Allah aku beriman kepadamu kata Allah benar kamu iman kepadaku kalau kamu benar-benar iman kepadaku maka akan saya uji karena saya ingin mengetes benar gak nih keimananmu itu ibaratlah seperti itu nah yang mana di dalam kehidupan kita ini kita disuruh untuk melakukan ibadah dan di dalam ibadah tentu ada rintangan-rintangannya kalau di dalam ilmu tasawuf itu yang dikatakan dengan awa'ikul ibadah jadi awa'ikul ibadah itu adalah rintangan-rintangan ibadah diantaranya apa yang menjadikan rintangan ibadah ya pertama itu dikatakan di dalam ilmu tasawuf itu yang pertama itu adalah dunia jadi dunia itu adalah yang termasuk awa'ikul ibadah yang termasuk rintangan dunia yang bisa dikatakan besar sekali pengaruhnya di dalam rintangan ibadah tersebut dan dunia itu yang termasuk kepada harta yang masuk juga misalkan ke dalam tahta kita kan hidup terkadang orang begitu senang sekali dengan sanjungan-sanjungan yang dieluk-elukkan oleh orang-orang yang mana dia tidak menyadarinya bahwa mengelukkan bahwa mensanjung-sanjungkan diri kita itu sebetulnya bisa saja yang menjatuhkan kita ke dalam nerakanya Allah Nah itu adalah memang salah satu dari sifat dunia seperti itu dan juga Imam Ghazali mengatakan beliau adalah sebagai hujatul Islam ya Imam Ghazali ini memberikan bagaimana kalau begitu nih di dalam awa ikul ibadah ini apa nih solusinya ya Imam Ghazali ya ulama apa solusinya apa jalan keluarnya nih seperti itu maka kata Imam Ghazali solusinya kita itu di dalam dunia ya solusinya kita harus menjadi orang yang berzuhud ya kita harus selalu berzuhud kepada Allah subhanahu wa ta'ala arti dari zuhud ini adalah orang yang seorang hamba yang tidak tergiur nah ini bahasanya seperti itu jadi orang yang zuhud itu adalah yang hatinya yang fikirannya yang tidak tergiur akan perkara dunia jadi ini yang berkata bukan zuhiriahnya zuhud itu bukan bukan fisiknya bukan zuhiriahnya tetapi bautiniahnya hatinya pola pikirnya itu tidak tergiur akan dunia bukan artinya tidak membutuhkan bukan karena yang namanya kita hidup di alam dunia ya semuanya membutuhkan dunia ya kita membutuhkan makan kita membutuhkan pakaian kita membutuhkan kesehatan dan apapun itu termasuk dunia tetapi orang tersebut tidak tergiur akan hal itu maksudnya itu adalah yang dikatakan zuhud seperti itu ya jadi seorang hamba ada kehendak dan juga ada ikhtiar untuk mendapatkan dunia ya kita namanya hidup di dunia itu adalah proses yang mana proses itu yang memang harus kita tempuh oleh diri kita sendiri sehingga Allah mewajibkan untuk kita untuk melakukan ikhtiar yaitu proses itu seperti itu nah jadi bukan dengan semata-mata proses itu kita cari semata-mata dikarenakan keinginan syahwat kita semata-mata dikarenakan kita ingin mendapatkan suatu ladah dari dunia tersebut maksudnya tidak seperti itu kita mencari dunia bukan semata-mata karena syahwat maksud saya tapi tujuannya kita mencari dunia adalah untuk apa? tujuannya kita mencari dunia karena kita ingin mendapatkan suatu kemuliaan suatu kemuliaan apa? suatu kemuliaan yang ingin kita dapatkan di dunia dan tentunya di akhirat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah itu merupakan suatu kebaikan ya dan merupakan suatu aib seorang hamba yang menggapai rahmat dari ridu Allah ketika ada kehendak dan berikhtiar di dalam urusan dunia nah itu mungkin bisa difahami ya jadi memang itu dijelaskan ada di dalam suatu hadis yang mengatakan seperti ini Nabi kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis itu mengatakan tidak sedikit amal yang merupakan amal akhirat sehingga menjadi amal dunia tapi itu tergantung akan niatnya dan begitu juga sebaliknya tidak sedikit pula yang mana apa itu amal dunia sehingga menjadi amal akhirat dan itu juga kembali kepada niatnya dan juga di dalam hadis lain mengatakan bahwa tidak baik seorang hamba meninggalkan akhirat semata-mata dikarenakan dunia dan tidak baik pula seorang hamba yang meninggalkan dunia semata-mata akhirat sehingga ya di dalam kehidupan kita harus menjalani dua-duanya artinya ya harus seimbang artinya ya kita hidup di dunia tentu kita membutuhkan dunia tersebut tetapi kita jangan sampai dunia tersebut menggiurkan akan kehidupan kita jadi di dalam hadis dikatakan sering sekali di dalam kitab Naswa'ih ini saya jelaskan tidak sedikit yang terlihat amal dunia kalau kita niatnya untuk mencari keriduan Allah maka itu akan menjadi amal akhirat dan tidak sedikit orang yang terlihat seperti sedang melakukan amal akhirat tetapi niat dalam hatinya adalah untuk mencari kesenangan dunia maka itu akan menjadi amal dunia oleh karena itu di dalam hidup kita ya jangan mudah tertipu melihat akan sesuatu kasihnya ya karena urusan hati sebetulnya itu adalah urusan dirinya dan juga urusan dengan Allah SWT dan yang lebih maha mengetahui itu adalah Allah dan juga diri kita dan juga di dalam ilmu tasawuf juga dikatakan bahwa di dalam hidup jangan sampai kita itu membabani orang lain jangan sampai di dalam hidup itu membabani orang lain bukan berarti tadi saya berkata zuhud itu berarti yaudah karena saya orangnya zuhud buktinya kenapa kamu zuhud? ya buktinya aku tidak perlu bekerja aku menyerahkan rizkiku semata-mata kepada Allah dan aku tidak perlu bekerja oke kalau kamu merasa tidak perlu bekerja berarti kamu jangan menyusahkan orang lain kalau kamu tidak bekerja tetapi kamu tetap masih menyusahkan bagi orang lain maka itu bukan dikatakan zuhud jadi yang dikatakan oleh ulama di dalam hidup kita jangan menyusahkan orang lain seperti itu maka oleh karena itu diseimbanginya kalau kita belum mampu ya kita harus berikhtiar kita harus bekerja mencari menjemput rizki tersebut untuk apa? untuk amal akhirat seperti itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam kitab Nasuhi Halibat ini begitu bermanfaat bagi para jamaah al-asran semuanya Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih